Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beserta Ibu Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, Beserta Ibu Buri Maruf Amin. Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Kausa, Hazza Megawati Soekarno Putri. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Penawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamjahas, MA, PSD. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Kausa, Puan Marahani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, SHMH. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman, SHMH. Ketua Komisi Judisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai, SHLMM, PSD. Para Wakil Ketua Manjelis Permusahaan Rakyat, Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Para Ketua Umum Partai Politik yang kami hormati, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honis Kausa, Hajah Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum saya, Dr. Honis Kausa, Insinyur Haji Erlangga Hartato MBA, MMT. Ketua Umum Partai Gerindra, Letnan Jenderal TNI Penawirawan Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honis Kausa, Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honis Kausa, Dr. Andes Haji Abdul Muhyamin Iskandar, MSI. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honis Kausa, Haji Jukiwi Hasan, SEMM. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Haji Muhammad Mardiono. Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang mulia, para Duta Besar dari Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri. Para Insan Press, Media Cetak, dan Elektronik Dalam dan Luar Negeri. Para Undangan, serta yang teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Sebagai catatan daftar hadir, yang disampaikan Sarit Jenderal, sampai saat ini telah hadir 489 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, DPD, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 5, Peraturan Tata Tata Tentip MPR, Pada Pasal 281 Ayat 1, Peraturan Tata Tentip DPR serta Pasal 256 Ayat 5, Peraturan Tata Tentip DPD, Sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang MPR tahun 2023 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2023 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Kadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa Karena atas limpahan rahmat dan karunianya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing Serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Rasa syukur yang mendalam juga patut kita panjatkan Karena di tengah dinamika situasi global yang labil dan bergecolak Kita tetap dipersatukan dalam semangat kebersamaan Sehingga bangsa ini mampu melewati gelombang tantangan zaman Dan melanjutkan estafet pembangunan Kami selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin Serta seluruh pimpinan lembaga negara Atas pekenannya hadir memenuhi undangan kami Dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD Momentum ini menjadi wujud dari semangat kita dalam bergotong royong Sekaligus arena silaturami bagi seluruh elemen bangsa Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengamali sidang ini Dengan dua bait pantun Burung perkutut di atas awan Terbang tinggi hingga di pohon beringin Terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah Melalui sidang tahunan MPR ini Mari kita jaga persatuan dan kesatuan Bunga dadap di atas para Anak dusun pasang pelita Sudah 78 tahun Indonesia merdeka Saatnya kita wujudkan Indonesia Jaya berdasarkan Pancasila Merdeka Sidang Majelis dan Dewan Hadirin sekalian yang saya muliakan Kehadiran kita dalam forum sidang paripurna ini Berangkat dari sebuah komitmen kolektif kebangsaan Untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa ini Tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional Yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa Yaitu menjadi negara yang merdeka Bersatu Bedaulat Adil Dan makmur Kita terpatut Mengaturkan penghormatan Yang setinggi-tingginya Kepada seluruh pendiri bangsa Serta para pahlawan dan pendahulu bangsa Yang dengan gigih memperjuangkan cita-cita bersama Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia seutuhnya Serta dengan sungguh-sungguh mempertahankan Dan melaksanakan pembangunan Di atas bumi Indonesia yang merdeka Dengan membangun jiwanya Membangun badannya Untuk menggapai Indonesia Raya Melalui mimbar sidang paripurna ini Kami atas nama pimpinan dan anggota MPR DPR dan DPD Republik Indonesia Mengucapkan dirgahayu 78 tahun Republik Indonesia Mereka! 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 Kemerdekaan yang kita raih Sejak 78 tahun yang lalu Tidaklah terlahir Dari ruang hampa Bukan pula didapatkan secara instan Ataupun hasil pemberian Melainkan buah dari perjuangan dan pekorbanan Yang didorong oleh keinginan luhur Agar kehidupan kebangsaan yang bebas Yang dirahmati oleh Allah SWT kita capai Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa Sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini Menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas yang kita cita-citakan Adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera Yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia Dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh Dan berdaya saing global Dan Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Situasi dunia saat ini masih dilibuti oleh ketegangan akibat perang Rusia-Ukraine Yang hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir Perdamaian masih menjadi konsep yang menggantung di awan-awan Keberpihakan intitas global kepada masing-masing pihak Dengan berlatar belakang masing-masing tidak menafikan fakta bahwa perang Apapun alasannya hanya akan mengisahkan trauma dan bekas luka Krisis Ukraina telah menunjukkan salah gamblang kepada dunia Bagaimana cara pandang para pemimpin dunia di tengah peta kekuatan global yang multiporal Yang seringkali mementingkan motif politik dan ekonomi Dibandingkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal Di tengah-tengah situasi tersebut Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo Telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen Dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan Namun inisiatif ini agaknya masih membutuhkan waktu untuk diterima oleh para pihak yang berkonflik Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara Haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer Yang tangguh dan profesional Yang didukung oleh semangat kerjasama segenap elemen bangsa Sebagai mana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman Bahwa tentara kita adalah tentara rakyat Yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat Kedua, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi Sebagai negara yang kayakan sumber daya Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi Yang ditopang oleh kedalatan pangan, energi, dan industri Yang ketiga, sebagai bagian dari komunitas global Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif Bergaul erat dengan semua negara bangsa Tanpa perlu berpihak pada salah satunya Kita menyadari bahwa dalam 20 tahun terakhir Dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan Di tingkat kompetisi global terjadi pergeseran kesimbangan kekuatan Di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara Di tingkat kompetisi regional pada berbagai wilayah geopolitik Terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk saling mempengaruhi Dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks Di sisi lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis Beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan baru Di tengah-tengah globalisasi dan kemajuan teknologi Frivalitas geoekonomi menjadi semangat penting Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung Dan pergantungan ekonomi antar negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik Perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara Baik dalam arena politik, ekonomi maupun sosial Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang sangat signifikan Antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi Keterdasan buatan atau artificial intelligence dan implementasi internet of things Selain hal-hal di atas dalam 20 tahun terakhir Juga telah terjadi peningkatan yang signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer Serta kemajuan perkembangan perang cyber atau cyber warfare Yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran Untuk itu selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat konvensif Juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang signifikan Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita Dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional Seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang cyber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik Komunitas internasional bekerjasama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif Di dalam negeri saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi kelompok kriminal bersenjata di Papua Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara konferensif Selain melalui tindakan yang tegas dan terukur dari aparat keamanan kita, TNI dan PORI Namun juga dengan mendepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan Dan yang tak kalah pentingnya harus diambil suatu tindakan tegas terhadap penjelewengan dana otomi khusus atau OTSUS Yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Perlu disadari bersama, pembangunan nasional Indonesia saat ini masih bergantung kepada daya dukung sumber daya alam Di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam kita berupa minyak mentah, gas alam, dan batu bara serta hasil alam lainnya Menjadi penopang utama daripada sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter Namun kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut tak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan Kami menyadari bahwa tidak dapat kita bergantung pada sumber daya alam mentah Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi Dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik Sebagai penyerap sumber-sumber mineral, sumber daya alam mentah yang ada harus dikelolas sendiri Sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri Hilirisasi industri adalah ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan promen nasional yang efisien dan berkeadilan Sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder Baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat Agar terjadi kolaborasi multi pihak untuk menata ulang pembangunan ekonomi Yang dapat menghasilkan pertubuhan yang berkualitas serta berkelanjutan Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkulasi Sirkularitas atau mengupayakan efisiensi sumber daya Serta upaya penampatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali Dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan dengan kualitas industri nasional Sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga, dan biji besi Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas industri nasional kita Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan Sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perumian Khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam terbesar di dunia Seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam Dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Karena itu sudah saatnya kita memikirkan Adanya roadmap atau pintang pengarah berjangka panjang yang jelas Untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh Indonesia membutuhkan percanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, dan berkelanjutan Serta berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya Antara pusat dan daerah Agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Karena itu kita semua perlu mempertimbangkan Sekali lagi, pentingnya pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai produk hukum Yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita Pembahasan PPHN seyogjanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024 Sehingga memiliki waktu yang cukup dan digitimate yang kuat Tantangan lain dalam peronomian nasional juga hadir pada sektor keuangan Di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia Terus menunjukkan perkembangan pesat Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya Dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi Disamping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi Menciptakan pertumbuhan, nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Kiranya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menguatkan peran otoritas jasa keuangan atau OJK Dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini Untuk itu, dalam sidang tahunan yang mulia ini Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital kita Agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen Penguatan daya saing industri keuangan digital kita Akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Di tengah-tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang Seyokianya juga dibarengi dengan penataan kembali demokrasi di tanah air kita 6 bulan ke depan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 Kita akan menunaikan mandat konstitusi untuk menunjukkan demokrasi melalui pemilihan umum Untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Sekaligus memilih presiden dan wakil presiden Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan Tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut Demokrasi harus berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan kita sehari-hari Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan Yang berpihak pada kemasalahan rakyat Dengan semangat tersebut, mari kita sambut pemilihan umum 2024 Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Sehingga pemilu dapat menjadi arena konstatasi yang menjaring putra putri terbaik bangsa Yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif Baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional Lebih dari itu kita berharap siapapun nantinya Yang akan terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet ke pembangunan nasional Konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif Dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya Seiring dengan itu, sesuai dengan prinsip negara hukum Para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa Untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kemimpinan nasional Dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar menuju Indonesia maju Dari Aceh sampai Papua Sudah tentu berbeda sukunya Para capres kita sudah tahu siapa Meski masih belum jelas siapa cawapresnya Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kita muliakan Situasi dunia saat ini sedang bergeser Semakin besarnya kontribusi bangsa-bangsa Asia dalam sistem ekonomi dan politik global Ditambah lagi kekuatan kolektif ASEAN Yang selalu digadang-gadang sebagai basis pertumbuhan baru dunia Indonesia akan dihadapkan pada suatu realitas yang kompleks menuju 2045 Di mana Asia akan menjadi epicentrum pertumbuhan global Dalam situasi inilah penting bagi kita semua Untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan Di kalangan generasi muda Yang kini tengah tumbuh dan mendominasi postur demografi penduduk Di kalangan aparatul sipil negara Generasi milenial dan generasi Z mulai mendominasi Dengan proporsi mencapai 53% Di dalam pemilihan umum nanti Komposisi keduanya juga akan mencapai 61% Dari jumlah pemilih Hal ini menunjukkan bahwa transisi antar generasi sedang berlangsung Baik di tubuh birokrasi negara Maupun di kancah perpolitikan Situasi ini harus disikapi dengan upaya serius Untuk menstimulasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda MPR Republik Indonesia berkomitmen Menjadikan pilar-pilar kebangsaan Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 NKRI serta BINIKA Tunggal Ika Untuk dapat terus dipahami Diresapi dan diimplementasikan sebagai bekal bagi generasi muda Untuk melanjutkan tongkat estafet kepimpinan nasional Di segala lini kehidupan Untuk itu agenda sosial 4 pilar MPR RI terus gencar dilaksanakan Walaupun dana cukup terbatas Guna mengawasi proses generasi bangsa yang tengah berlangsung Untuk itu perlu perhatian Menteri Keuangan untuk hal ini Saudara-saudara sekalian Pada tahun 2045 nanti Indonesia diprediksi akan menduduki posisi Sebagai negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia Sehingga diharapkan Indonesia mampu menjadi katalisator upaya-upaya global Untuk membangun kerjasama yang erat Dan membangun tatanan dunia baru yang adil dan beradab Sebagai penerjemahan dari nilai-nilai Pancasila Yang telah digali oleh Bung Karno Dan para pendidikan bangsa dari akar tradisi bangsa Indonesia Dan nantinya akan kita persembahkan untuk peradaban dunia Yang berprinsip pada lima sila Pancasila Karena itu MPR meneguhkan diri sebagai rumah kebangsaan Pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan Setelah 25 tahun lamanya kita memasuki era baru Era reformasi sejak tahun 1998 Kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara kita Sebagaimana kita maklumi Reformasi telah melahirkan perubahan undang-undang dasar Yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah Perubahan undang-undang dasar 1945 Telah menata ulang kedudukan fungsi dan memenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada Dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru Penataan ulang itu terjadi pula pada majelis perusahaan rakyat Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara Telah berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat Sebagaimana diatur oleh undang-undang dasar 1945 Manifestasi dari konsepsi kedudukan rakyat Salah satunya mewujud pada penjenggaraan pemilu Kita telah memutuskan pelaksanaan pemilu 2024 Dan semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya Agar berjalan secara luber dan jurdil Pelaksanaan pemilu lima tahun sekali merupakan perintah langsung Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Yang secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali Sebagaimana kita ketahui pemilihan umum terkait dengan masa jabatan Anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden Masa jabatan seluruh Menteri Anggota Kabinet juga akan mengikuti Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar hanya lima tahun sekali Yang menjadi persoalan adalah Bagaimana sekiranya menjelang pemilihan umum Terjadi sesuatu yang diluar dugaan kita bersama Seperti bencana alam yang dasyat berskala besar Peperangan, pemberontakan, atau pandemi seperti COVID kemarin Yang tidak sekedar dapat diatasi Atau keadaan darurat negara Yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum Tidak dapat disenggarakan Sebagai mana mestinya Tepat pada waktunya Sesuai perintah konstitusi Maka secara hukum Tentunya Tidak ada Presiden Dan atau Wakil Presiden Yang terpilih Sebagai produk hukum Dalam keadaan demikian Timbul pertanyaan Siapa Yang memiliki Kewajiban hukum Untuk mengatasi Keadaan-keadaan Bahaya tersebut Lembaga manakah Yang berwenang Menunda Pelaksanaan Pemilihan umum Dan bagaimana Pengaturan Konstitusionalnya Jika pemilihan umum Tertunda Sedangkan Masa jabatan Presiden Wakil Presiden Anggota-anggota MPR DPR DPD Dan DPRD Serta Para menteri Anggota kabinet Telah habis Masalah-masalah Di atas Belum ada Jalan keluar Konstitusionalnya Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Hal itu Memerlukan perhatian Yang sungguh-sungguh Dari kita semua Sebagai warga bangsa Di masa Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 MPR Masih dapat Menetapkan Berbagai Ketetapan Yang bersifat Pengaturan Untuk melekapi Kevakuman Pengaturan Di dalam Konstitusi Kita Apakah Setelah perubahan Undang-Undang Dasar MPR Masih memiliki Kewenangan Untuk melahirkan Ketetapan Ketetapan Yang bersifat Pengaturan Tersebut Hal ini penting Untuk kita Pikirkan Dan Diskusikan Bersama Demi menjaga Keselamatan Keutuhan kita Sebagai bangsa Dan Negara Sesuai Amanat Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Sebagai Repensasi Dari Prinsip Daulat Rakyat Maka MPR Dapat Diatribusikan Dengan Kewenangan Subjektif Superlatif Dan Kewajiban Hukum Untuk Mengambil Keputusan Atau Penetapan Penetapan Yang bersifat Pengaturan Guna Mengatasi Dampak Dari Suatu Keadaan Kahar Fiskal Maupun Kahar Politik Yang Tidak Dapat Diantisipasi Dan Tidak Bisa Dikendalikan Secara Wajar Idealnya Memang MPR Republik Indonesia Dikembalikan Menjadi Lembaga Tertinggi Negara Sebaga Sebagai Sebagai Disampaikan Presiden Kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri Pada Hari Jadi Ke 58 Lemhana Setanggal 23 Mai 2023 Yang Lalu Sidang Majelis Dan Dewan Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Sebelum Kita Mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga Lembaga Negara Yang Ini akan Disampaikan Oleh Presiden Sekaligus Pidato Kedenggeran Presiden Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ke 78 Republik Indonesia Perlu Kami Sampaikan Kesepakatan Setelah Tahun Lalu Sidang Bersama DPR Dan DPD Dipimpin Oleh Ketua DPR Maka Pada Sidang Bersama DPR Dan DPD Tahun Ini Akan Dipimpin Oleh Ketua DPD Selanjutnya Ijinkan Kami Mengakhiri Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR 2023 Ini Dengan Dua Bait Pantun Untuk Menggugah Kesadaran Kolektif Kita Dalam Berbangsa Dan Benegara Burung Merpati Berbeda Warnanya Namun Yang Bertelur Tetaplah Betina Pilihan Koalisi Bolehlah Berbeda Calonnya Tapi Tujuan Kita Sama Menuju Indonesia Jaya Air Mengalir Dari Daratan Hilirnya Pastilah Di Lautan Apakah Ganjar Prabowo Atau Anis Yang Dicalonkan Pembangunan Harus Terus Dilanjutkan Demikianlah Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2023 Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Melimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Amin Yarobal Selanjutnya Saya Persilahkan Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Lanyala Mahput Mantaliti Untuk Memimpin Sidang Bersama DPR Dan DPD Sekian Wabit Topik Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like